Heri Wirawan, guru peruda paksa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat, dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejati Jabar. Tuntutan itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Asep N. Mulyana. Asep tercatat pernah menduduki jabatan struktural di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Diketahui dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim untuk menghukum mati Heri Wirawan, serta menjatuhkan pidana tambahan yaitu kebiri kimia dan mengumumkan identitasnya. Selain itu, JPU juga meminta majelis hakim untuk memutus Heri membayar denda 500 juta rupiah dengan subsider satu tahun kurungan. Bahkan yayasan miliknya diminta dibekukan, dicabut hingga dibebarkan yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah bagi korban. Asep N. Mulyana sendiri lahir di Tasik Malaya, Jawa Barat pada 14 Agustus 1969. Ia mengawali karirnya di Kejaksaan pada 1996 sebagai staf pusat pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI selama dua tahun. Bahkan, Asep tercatat pernah menduduki jabatan struktural di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Di tahun 2011, Asep pernah menjadi PLT Kepala Kejaksaan Negeri Sumber. Kemudian pada tahun 2012 hingga 2013, ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Setabat. Seusai menjadi kajar di Setabat, ia menempati jabatan kepala bagian SUS Proklap Nil pada SES Jampitsus setelah ke subdit tindak pidana khusus lain pada Direkturat Esekusi dan Eksaminasi di tahun 2013 hingga 2014. Setelahnya, Asep menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Semarang tahun 2014 hingga 2015, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut Januari hingga Oktober 2016, dan Asisten Khusus Jaksa Agung RI pada tahun 2016. Serta Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda, bidang pembinaan Kejaksaan Agung RI. Saat ini, Asep menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mulai Juli 2021 lalu. Diketahui sejak tahun 2003, Asep tercatat pernah mengikuti sejumlah pertemuan internasional. Tak hanya itu, Asep juga sudah menerbitkan beberapa buku tentang pidana dan penegakan hukum. Perbuatan negara terdakwa ini sebagai kejahatan sangat serius. The most serious time. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!